yang semuanya dimatiin ada lima orang, sejuh orang kan enggak apa-apa, jadi saya enggak merasa ngomong dengan batu saya kan ngomong dengan orang hidup bukan orang mati hei, petan ilmi ya, peguh ada orang dua puluh nih, orang dua puluh ada orang sebelah ya separuh aja udah syukur kalau misalnya enggak sebelah, udah lapan orang atau tujuh orang, jangan semuanya saya kan ngomong dengan siapa nah ini lihat materi yang lalu, itu ada berapa ada berapa, ada delapan nilai ya ada delapan ada delapan nilai nah ternyata memang sembilan ya, cuma ditambah ini hemat gitu aja kan kemarin itu ada delapan ternyata ada sembilan yaitu ditambah aja, yaitu hemat ini yang yang kata-kata seperti itu bukan dari saya yang sudah saya sampaikan minggu lalu itu adalah yang dibuat dari AKPK nah delapan atau sembilan nilai itu itu maksudnya apa? ya pencegahan anti korupsi ya nanti itu merupakan preventif ya preventif nah kan ada dua preventif dan preventif dan penanggulangan buku ratif ya kan itu maksudnya kan ada dua itu preventif nah kalau kita kan di banyak nilai itu di preventif tapi kalau yang berhubungan dengan penegakan hukum apa itu? penindakan ya ada dua jadi preventif dengan penindakan kalau preventif kaitannya banyak dengan nilai kalau penindakan itu kaitannya dengan penegak hukum ya dari penegak hukum ke polisian kemudian yaitu KPK kemudian yaitu berkaitan dengan ini apa mungkin dia merasa tidak berbuat korupsi kemudian dia punya hak untuk membela diri mungkin menggunakan pengacara yang masuk kejaksaan itu penegak hukum itu penindakan nah kalau kita materinya yaitu lebih banyak ke pendidikan tadi saya kasih itu itu dapatnya dari KPK tinggal kamu lihat aja ada di Youtube itu yang berhubungan dengan Youtube berhubungan dengan apa nih dengan tentang 8 nilai ada di situ yang merupakan tindakan korupsi ada juga di situ jadi sudah dibuat oleh dari KPK tentang tentang korupsi itu terus ini nilai yang paling tertinggi ya merupakan sumber dari segala sumber itu maksudnya itu yang paling nih adalah di kejujuran kejujuran yang pertama itu nah kejujuran itu integritas integritasnya dengan apa kejujuran lihat di Youtube saya gak perlu lagi share kan dan saya kasih kejujuran dan ini salah saya jadi kejujuran dengan integritas integritas itu apa yang kita sampaikan sesuai dengan perbuatan integritas itu dengan perbuatan sama jadi dalam arti jangan kita berbicara apa kemudian tidak sesuai dengan tindakan sampai contohnya seperti apa yang tidak menunjukkan integritas hey repelin abis waktu ngurusin begini aja indah ini kuliah begini-begini terus ini ini kamu lagi ngapain ini ini yang mana bu ini depan saya ini muliani ini ini aku lagi di jalan di jalan di jalan di jalan di jalan ini yang gitu-gitu yang itu yang itu itu orangnya kamu sebagai apa sebagai pengikut doang sebagai pengikut doang burung-burung mungkin mungkin hemat ini bisa dimasukkan kesederhanaan mungkin bisa seperti itu jadi bisa digabung mungkin mungkin menurut saya itu kesederhanaan itu hampir sama dengan hemat jadi bisa delapan gabung aja itu kesederhanaan itu terus ini kalau yang nilai berkaitan dengan preventif kan ada dua ini preventif dan penindakan kalau penindakan kaitannya dengan kasus kasus apa yang jelas kasus korupsi nah yang lebih apa yang lebih memiliki kewenangan menangani kasus seperti ini adalah KPK penegak hukum kepolisian kemudian yaitu kejaksaan masuk ke pengadilan itu seperti itu itu adalah penindakan ini yang kita pelajari itu adalah yang berhubungan dengan nilai pendidik apa yang pertama itu kejujuran itu ini banget sih kejujuran itu yang pertama sekali ya kalau misalnya sudah kita tanam kejujuran itu mungkin akan mencerminkan ke bawahnya semuanya sebuah nilai coba kalau di Youtube ya yang dibuat oleh KPK itu coba kita ingat kesan di dalam lalu lintas harus mengikuti peraturan misalnya itu yang disampaikannya eh taunya dia sendiri ya itu melakukan kesalahan berhubungan dengan rambu-rabu lalu lintas nah polisi tahu maksudnya tahu itu kesalahannya dia enggak tahu siapa di dalamnya ternyata dia buka pintu langsung dia bilang karena saya salah tolong diberi surat ya surat tilang tapi dia mengakui dong integritasnya dia sebagai boleh dikatakan sebagai yang paling pejabat yang tertinggi dia mengakui salahan tidak ini apa maksudnya itu kalau bahasa kita gue ini siapa lo tahu enggak jadi enggak begitu jadi dia sebagai orang yang dihormati di Jogja itu dia sendiri tolong buat itu katanya RIP 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 Tanya enggak kenapa bu belum ada bu kenapa belum ada dah kalau enggak ada ini saya nanya yang kamu kamu sebagai mahasiswa statusmu sebagai mahasiswa statusmu sebagai mahasiswa peranan apa yang kamu berikan dalam pendidikan anti korupsi ini saya ingat ingat jadi dengan anak yang tahun lalu entah kapan kenapa kamu buka jam dan malas kalau ditanya lah kenapa malas kalau buka jam nanya nah takut ditanya enggak usah takut ngapain takut saya belajar demokrasi pelajaran saya kan ada demokrasinya silahkan aja tidak mematikan demokrasi orang tidak membunuh tidak mematikan demokrasi orang tidak mematikan pikiran orang ya silahkan Rip gimana ini itu apa Rip ya yang lain kayak mau kayak mewujudkan ketentuan dan peraturan yang adil dan berpihak pada rakyat yang banyak gitu gimana itu kan ada yang diutupi itu ya gimana coba ya kayak peraturan-peraturan tentang korupsinya dijalani terus kayak kalau di tempat kalau di mahasiswa saya ngejauhin hal-hal yang buruk nih ya saya bukannya ngajarkan tentang kamu korupsi enggak ya cuman kita belajar dari yang ada gitu ya seperti yang saya pernah lihat saya tonton tadi di apa di unsika unsika itu universitas perbangsa kerawang ya nah itu yang terjadi saya enggak tahu korupsi apa enggak ya terus ya itu uang naik ya uang apa itu uang uang apa ini uang muka apa itu ya itu naiknya dratis banget nah peranan ya dari mahasiswa ya itu memberikan masukan kepada rektornya nah kalau dalam kondisi kopi ini baru terjadi ya kondisi kopi seperti ini kok naiknya begitu banyak gitu kemana hati nuraniknya berarti itu kan masukan ya naiknya banyak banget gitu yang dua tahun yang lalu atau setahun lalu pokoknya yang tahun lalu ya karena itu protes tentang kenaikan sementara yaitu berkaitan dengan fasilitas masih kurang misalnya nih ya pada waktu yang tahun lalu untuk masuk berkaitan dengan kelompok kesehatan itu tidak terlalu mahal sekarang jadi tiga kali lipat ya bahkan apa untuk masuk kebidanan itu yaitu sampai 30 juta ya itu masuk kebidanan itu itu pada pada ini pada demo nah untuk apa nah pada demonya itu menanyakan menanyakan apa rinciannya ya wah rinciannya tolong dijelaskan ya nah sebagai rektor kan tentu harus menjelaskan ya diklarifikasikan kalau misalkan diem ya tambah perasaan kajul kepada mahasiswanya jadi mahasiswanya itu maksudnya apa yaitu termasuk apa ini ya kalau misalnya demo seperti itu sebagai mahasiswa ya sebagai mahasiswa mana siarif yang dilakukannya itu sebagai apa perilaku yang dilakukan mahasiswa itu sebagai apa ya perilaku yang dilakukan sebagai mahasiswa dia kan protes protes yaitu masalah tentang kebijakan kenaikan ya tentang masalah kebijakan kenaikan itu nah nah maksud saya itu masuk gak itu peranan sebagai mahasiswa hei mutiara ampun deh masuk bu ya masuk peranan jadi mahasiswa itu punya peranan peranannya apa ya bisa masuk yaitu kepedulian coba kalau misalnya gak ada kepedulian rasa kepedulian misalnya apa dengan bahasa memang gue pikir mau naik apa enggak gue udah orang kaya gini maksudnya peduli dong nah kalau misalkan ya misalkan dibiarkan seperti itu itu nanti merajalela merajalela nih yang kemarin itu yang terjadi itu kayaknya itu saya gak ini ya gak tahu pas sepertinya itu kurang memuaskan penjelasannya kepada mahasiswa tentang kenaikan-kenaikan itu nah mahasiswa itu membela dalam keadaan covid begini naiknya gak tanggung-tanggung kemana hati nuraniknya masuk ke unsika unsika kena negeri tadinya masuk gak pakai uang muka sekarang pakai uang muka dalam kondisi begini ya itu berarti itu kan mahasiswa itu memiliki peranan di lingkungan di lingkungan di lingkungan di lingkungan kampus di lingkungan tempatnya sekolah nih wilayah-wilayah ya wilayah-wilayah yang apa yang berkaitan dengan korupsi itu ya itu kan udah pendidikan maksudnya di lingkungan keluarga ya itu wilayahnya terus nanti mana lagi wilayahnya wilayah yang apa yang adanya korupsi itu mungkin tempat kerja ya di wilayahnya dimana lagi ya itu mungkin di masyarakat terus dimana lagi yang lebih besar yaitu dalam kehidupan berbangsa dan bernegara nah ada rasa kepedulian gitu kalau tidak ada rasa kepedulian itu nanti merajalela kemana-mana ambil yang berkaitan dengan agama islam nih tanya deh dengan guru agama kita mengetahui itu ya mengetahui perbuatan yang tidak baik kan tapi kita membiarkan itu termasuk dosa kita biarkan termasuk dosa tapi dilihat dulu usahanya kita itu apa salah satunya tadi peranan peranan sebagai mahasiswa peranan sebagai masyarakat tapi untuk seperti yang kemarin saya sampaikan sebagai ubet itu dia memberikan laporan dia punya data data lengkap jangan sampai kita itu yaitu melaporkan tetapi tidak punya data yang lengkap ya 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 tak dulu terima kasih Terima kasih. 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 Berarti dia sudah mengakui dong kejujurannya. Nah kalau sudah dia mengakui kejujuran, jangan kamu marahin. Ya ditanamkan, ya itu nilai supaya bagaimana caranya untuk menyampaikan, jangan dilakukan lagi. Nah kalau misalnya masih juga dilakukan, besok dia mengambil lagi misalnya. Tapi dia mengakui, Mbak Arti ini ada apa gitu. Biasanya kalau mengakui kesalahan itu kan sekali atau dua kali. Tapi kalau burung ulang itu bukan lagi ini, Mbak Arti harus diselidiki. Masa iya sampai lima kali, sepuluh kali dia menyampaikan dengan berduet. Mbak Arti ini ada pertanyaan, apakah ini anak lupa, bagaimana gitu. Pokoknya kalau kita perhantikan, kalau anak mengakui kesalahannya, jangan diomel ini. Kasih aja masukkan, ya lebih bagus lagi. Atau juga supaya anak itu melakukan perbuatan jujur, yaitu dipancing gitu. Dipancing misalnya apa. Nah dia kan melakukan, dari lisannya kan berkata tidak, tidak mengambil uang. Tapi ibunya ngeliat, dia ngambil uang pas badannya dibalikin ke depan. Kemudian dia enggak lihat ibunya di belakang. Dia udah ngambil, dia sepuluh ribu di atas, kulkas misalnya kan. Nah ditanya, Rip tadi kamu ambil uang. Uang, enggak bu, yang benar. Kalau sudah menekan kalimat yang benar, Mbak Arti itu udah dua kali loh bohongnya. Iya bu, benar. Iya bu, emang enggak ambil. Boleh diperiksa itunya, kantongnya. Periksa aja bu, Mbak Arti dia udah tiga kali bohong. Beriksa aja bu, ternyata ada duit sepuluh ribu di kantong, di beli siapa ini. Ini yang mudah dari kemarin bu. Lah, ibu ada tantanya. Duitnya gak sobek sedikit kan, tapi buat ibu ini. Ini susah untuk menanangkan nilai kejujuran itu. Makanya kata saya, kulit kita itu jadi apa ya, jujur itu. Berusaha aja jangan memulai ngomong lisan pertama berbohong. Kalau lisan pertama berbohong, ya ngikutin selanjutnya. Langsung aja akui kesalahan itu. Misalnya si Rombi lagi kerja. Salah menghitung. Pokoknya salah apa menghitung? Mungkin ya itu dengan diselidiki, misalnya hitung langsung aja. Disampaikan memang salah, minta maaf. Jangan di ini lagi. Enggak, enggak salah. Emang benar itu. Yakin lagi ke orang, enggak usah. Mbak Arti kalau sudah mengakui salahan tadi, itu termasuk integritas. Integritas kejujuran. Yang utama itu nilai yang paling tertinggi itu kejujuran dulu ditanamkan. Integritas kejujuran. Mengakui kesalahannya. Jadi jangan ngomongnya A, tapi sikapnya B. Jangan yang ngomong A, sikapnya B. Kita ambil aja contoh, bukan saya yang nyampe ya. Ini dari media yang ada. Seperti pimpinan kita sendiri menyampaikan seperti itu. Stop import. Dulu kan pernah menyampaikan stop import. Sekarang malah jadi import. Terus apa lagi? Stop. Ini, korupsi. Sekarang malah jelala. Berarti enggak sesuai dong. Nah, itu termasuk integritas. Ingat tuh. Integritas kejujuran. Seperti tadi yang saya contohkan. Seperti tadi, Haneng Kebuwono. Dia salah jalan. Tak ngantuk ke apa. Salah masuk ke jalan perboden. Polisi pakai puit. Dia enggak tahu itu siapa. Pas dibuka, pintunya ternyata dia, malah polisinya kaget gitu. Langsung, Haneng Kebuwono itu mengatakan, tolong saya dibuat, yaitu surat tilang. Jadi, tanpa menunggu yang disampaikan polisi. Ini enggak perlu lagi yang ngomong. Bapak salah perboden. Dia udah tahu. Oh iya, mungkin ngantuk ya. Baru kelihatan. Perbodennya dari dekat enggak kelihatan. Tapi begitu masuk, dia baru lihat ke perboden yang warna putih. Merah putih ya, Pak. Yang garisnya, yang tanda min, tanda kurang, kan putih itu. Kan enggak boleh. Nah, langsung dia. Ini yang dikatakan integritas. Integritas kejujuran. Jadi, katakan. Kalau A ya A, B ya kata B. Jangan A dikatakan, nanti dilakukan B. Berarti itu tidak memiliki integritas. Itu yang disampaikan di video tadi. Ada pertanyaan enggak? Ya, ada pertanyaan. Ya, silahkan. Banyak enggak? Jadi, itu. Hari enggak terasa ya. Jangan cepat gitu. Ini sudah pertemuan ketiga loh. Saya tulis di situ pertemuan ketiga. P itu pertemuan. Pertemuan ketiga. Lihat di materi. Buka di materinya. Internalisasi sika antikorumsi di kalangan mahasiswa. Ini. Pemberantasan korupsi. Ini. Tadi ya. Pemberantasan korupsi itu dua aspek. Satu yaitu penindakan. Satu yaitu penindakan. Satunya pencegahan. Pencegahan itu preventif. Penindakan yaitu kaitannya dengan pendegang hukum. Itu tugasnya pendegang hukum. Nah, kalau materi kita kurikulum adalah pendidikan antikorumsi. Kecuali ya. Kecuali kurikulum menentukan seperti ini. Korupsi dan pendidikan antikorumsi. Berarti dua itu. Korupsinya kasus. Satunya lagi yaitu yang berkaitan dengan ini. Nilai-nilai. Seperti nilai yang ada sembilan tadi. Nah, tapi kan pendidikan antikorumsi. Berarti lebih menekan kepada nilai. Dalam arti yaitu sedini mungkin adanya preventif. Namanya usaha. Tama seperti kamu. Bagaimana orang itu enggak sakit. Mungkin dikasih obat. Namanya usaha. Preventif. Mencegah gitu. Meniputi dua aspek yaitu penindakan. Salah satu berkelanjutan untuk mencegah korupsi. Siktat antikorumsi. Gimana ini contohnya? Sebagai mahasiswa. Tadi kan ada tempat ya. Di kalangan keluarga. Di kalangan tempat kerja bisa. Kemudian yaitu di kalangan tempat kamu sekolah. Tempat kuliah. Kemudian yaitu. Di kalangan yaitu dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Nah, kita sebagai warga negara yang baik. Adanya kepedulian tentang korupsi ini. Tentu punya. Punya ada kepedulian. Nah, kalau punya kepedulian. Kalau setiap warga negara itu kan punya hak juga untuk melaporkan. Tapi kalau melaporkan hati-hati. Datanya lengkap enggak. Semuanya lengkap enggak. Akurat enggak. Jangan masalah melapor. Nanti malah kita sendiri yang kena. Maka orang paling jarang yang melapor-lapor gitu. Takut. Karena kita enggak punya data. Datanya lengkap enggak punya. Nanti salah. Jadi bumerang. Ini kalau orang sudah melaporkan sebagai warga negara Indonesia itu baik banget. Seperti UBED itu dia berani melaporkannya. Dia punya data lengkap, akurat. Terus ya itu yang pernah kasusnya si siapa? Yang disampaikan yang si siapa itu? Dari LBH itu? Eh, dari LBH. Kan dia melaporkan juga itu. Kayak ini tersendat karena datanya kurang. Nah, jadi enggak semuanya. Kalau lapor, ya lapor. Kita mau lapor apa? Kalau datanya enggak ada. Enggak akurat. Jadi setiap orang berhak. Kalau berhak itu, ya punya hak. Tapi masalahnya kita enggak punya data. Enggak punya yang akurat. Bagaimana orang mau ketemu proses. Orang datanya enggak ada. Nah, sekarang pasif-pasifnya aja. Ya, kita enggak punya data. Gimana di lingkungan masyarakat? Kita sebagai mahasiswa. Ya, sebagai mahasiswa apa? Tidak ada yang tanya. Ini gini aja. Ya, masukkan aja tadi. Peranan sebagai mahasiswa. Kalau yang tadi kan contohnya intern. Yang terjadi di kampus sendiri, kan. Nah, kita keluar. Maksudnya itu keluar dari kampus. Misalkan yang saya lihat itu. Tapi kamu kan jurusannya parmasi. Jurusan parmasi. Tapi pelajaran seperti ini. Pelajaran umum bisa di parmasi juga bisa. Ya, itu pada waktu. Pada waktu KKN. Apa itu KKN? Ya, KKN apa? Ya, kalau-kalau-kalau nanti kamu usahkan ya. Saya enggak tahu nih kalau di ini. Kalau misalkan ke daerah-daerah gitu. Itu namanya KKN. Kenapa itu KKN? Kuliah kerja nyata. Ya, kuliah kerja nyata. Sampai KKN dimasuki lagi korupsi. Ya, bukan itu ya. Karena ini berhubungan dengan... Ya. Nih, gimana caranya? Kalau kamu kan dari parmasi, kata saya kan. Kemudian ya itu ke daerah. Tadi sekolah mana. Mana saya enggak tahu ya. Ini ya kalau di sikus gimana itu caranya. Nah, saya perantikan ya itu sekolah yang mau kerja kuliah nyata. Itu dia gabungan. Gabungan dari pendidikan. Ya, mungkin dari agama. Kemudian ya itu dari ekonomi. Dari teknik. Kemudian fakultas hukum. Itu biasanya gabungan. Kalau enggak kerja kuliah nyata itu. Nah, biasanya yang sering memberikan sosialisasi tentang korupsi ini adalah di fakultas hukum. Sosialisasinya. Jurusannya itu ngambil fakultas hukum. Tapi enggak jadi masalah. Seperti kamu. Misalnya kamu di jurusan obat gitu. Nah, kita ketemu di daerah misalkan ya. Terus di situ enggak ada orang fakultas hukum. Apakah kita harus manggih mahasiswa fakultas hukum? Ya enggak lah. Yang kamu yang paling apa yang lebih berpartisipasi dalam hal itu. Nah, misalkan ya. Dari kepala desanya mengatakan. Ya, mungkin curhat apa ngobrol dengan kamu. Dek, dek. Mas. Mas kan ke KKN di sini. Saya itu bingung cara mengatasi di daerah ini. Yaitu setiap apa ya. Hasil kerja itu enggak kelihatan maksimal. Misalnya apa. Uangnya itu enggak jelas kemana perginya. Nah, mungkin dia minta bantuan. Anda kan sebagai mahasiswa. Tolong dong gimana caranya sampaikan ya. Dengan cara yang baik. Berarti kamu punya, boleh dikatakan, dia punya kewajiban untuk menyampaikan seperti ini. Identisasi mahasiswa. Orang itu beranggapan kalau mahasiswa itu lebih ini, lebih apa ya, lebih wang gitu. Ya, coba kamu rasain nanti. Namanya mahasiswa itu orang dengar itu sudah sebagai uang banget gitu. Sudah pemikirannya bagus. Coba nanti saya ngerasain ya, pada waktu mahasiswa itu idealismenya muncul. Begitu sudah selesai, pikiran saya, saya mau jadi apa dulu. Waktu saya ikut organisasi, kayaknya itu kayak orang benar saja. Begitu saya keluar, ya. Coba gimana caranya menyampaikannya. Ya. Terima kasih. Yang gimana cara penyampaiannya. Ya. Langkah-langkah apa? Mungkin enggak dipelajari kok. Mungkin di tempat kuliah enggak diajarin. Cuma kita sudah ada di masyarakat itu, kan mikir, apa sih yang saya lakukan di masyarakat itu? Apa langsung kalau bahasa orang Sunda itu ngujuk-ngujuk langsung pasti itu? Enggak kan? Mana coba prosedurnya? Langsung ngujuk-ngujuk masih ini? Saya rasa enggak lah. Langkah-langkah yang kamu lakukan itu apa? Ini langkah-langkahnya apa? Ya, Selly. Apa yang kamu lakukan sebagai mahasiswa? Tadi kan sudah saya sampaikan. Ya, nama mahasiswa itu kalau di masyarakat itu, waduh, keren gitu ya. Kayaknya intelektualnya bagus banget, idealismenya bagus banget. Maka orang lebih kerasnya itu, yakinnya itu kepada mahasiswa. Coba aja kamu lihat. Yang banyak yang demo itu kayaknya itu, kalau demonya mahasiswa yang turun, gimana ya rasanya itu, orang itu lebih percaya gitu. Kalau demonya turunnya mahasiswa, apalagi demo mahasiswa tersekti, UI yang turun, orang sudah, waduh, ini mahasiswa sudah turun ini. Kita beranggapan, apa ya, intelektualnya itu sudah bagus banget. Nah, sekarang kamu, tadi sudah saya sampaikan, saya enggak tahu ini. Biasanya saya baca-baca yang saya tahu itu, S1 itu ada KKN. Nah, biasanya kalau di saya dulu kan gabungan, KKN itu adalah ekonomi, waktu persetanian, teknik, kemudian ya itu hukum. Nah, sementara kan kamu cuma ini, jurusanmu di parmasi. Misalkan, turun langsung ke KKN. Misalnya, kita enggak tahu nih, gimana-gimana nanti kamu ya. Terus, tiba-tiba itu bapak itu ngeluh. Ngeluh gitu. Ini apa, di daerah ini, enggak kurang mengalami kemajuan, padahal dananya ada turun. Nah, dia minta deh kamu. Kamu kan sebagai mahasiswa, minimal adalah untuk mengingat, apa yang berkaitan dengan korupsi. Terus, gimana langkah-langkah kamu yang, sebagai mahasiswa, enggak boleh kamu ngomong, enggak bisa, enggak usah. Berarti, kalau ngomongin kamu enggak bisa, berarti kamu menunjukkan identitas sebagai mahasiswa yang kamu memban itu, rasanya itu kurang baik. Kalau saya seperti ini, misalkan ya, jangan ngomong misalnya, ketemu nanti suatu masalah, jangan ngomong enggak usah. Ambil aja dengan kita, prinsip TNI itu, apa-apa siap gitu. Apa-apa siap ke Papua, siap. Tapi sambil mikir gitu. Nah, sambil mikir tuh, apa yang kamu lakukan, step by step-nya itu. Tapi saya, nggak saya sampaikan, apa kamu ujung-ujung langsung, seperti bahasa orang Sunda itu, ujung-ujung langsung, ngasih sosialisasi korupsi. Kayaknya enggak ini banget. Apa yang langkah-langkahnya kamu lakukan itu. Persiapan enggak sih, Bu? Ya, apa aja, Mbak. Saya persiapan diri atau materi yang nanti akan di, yaitu ke masyarakat gitu, Bu. Sama materi. Sama mental. Mental. Terus. itu apa Amel jadi kau mempunyai data-data apa mempunyai data-data tapi kamu mau melaporin ya ini cuman ringan-ringan aja gitu cuman untuk mengingatin orang korupsi di tempat desa itu di kampung itu mungkin kalau kayak gitu lebih ke arah pembina sosialisasi sosialisasi ya terus kenapa kamu gak sampai mikir yang dari bawah gitu ini yang sering ikut organisasi ya siapa organisasi itu perlu kamu ikutin ikut aja organisasi apa kamu mau sosialisasi dengan siapa ini kan gak ada saya cuman saya yang ngasih materi ini gak kepikir sama sekali gak saya persiapkan juga nanti saya bahasin enggak cuman saya terpikir oh gini keluar maaf ngomong ya spontan aja keluar gitu gak kepikir tadi itu yang sama sekali gak kepikir saya itu apa yang perlu dilakukan gitu ya spontanitas aja nih kenapa kamu tadi Bapak itu kan udah meminta nolong minta tolong yang kamu ya kamu ngobrol lah PDKT dengan Bapak itu ini kan BDKT-nya gimana Pak ini ditujuin kepada siapa Bapak kan lebih tahu yang dikerja sini itu siapa aja apa bagian rumah atau bagian apa gitu atau bagian ekonomi atau ada hubungan dengan masyarakat dengan apa dengan bidang apa misalnya pemberdayaan ya kamu tanya dulu dengan Bapak itu pendekatannya gak mungkin kamu langsung kita kan harus tahu situasi dulu situasi disitu seperti apa harus tahu dulu kan situasinya nah kamu belajar dengan Bapak itu Pak ini kan saya orang baru ya saya kan gak tahu ya gak tahu kondisi desa ini kadang ya namanya desa kadang-kadang sensitifnya juga besar nah kamu gak apa-apa belajar dengan Bapak itu Pak bahasa yang harus saya sampaikan itu seperti apa gitu apa bahasa sindiran ya siapa tahu orang gak bisa dikasih tahu sindiran maunya itu yaitu dengan apa ya dengan terbuka aja langsung aja buka begitu dia belajar dari Bapak itu berapa jumlahnya Pak jumlahnya berapa orang kira-kira nah yang paling besar yang terjadi yang berkaitan dengan korupsi itu masalah apa gitu ya harus tahu Pak nah kan saya gak bisa Pak ini bahasa misalnya di mana ya di desa ambil aja misalnya yang saya tahu itu yang banyak saya tahu waktu di Kerawang misalkan ya di Kerawang nah bahasanya gimana Pak ya saya kalau misalnya bahasa Sunda saya gak bisa Pak bagusnya kan saya menggunakan bahasa Sunda biar nyambung gitu ini gimana caranya Pak gitu ya yang bagus kan biar nyambung dengan orang kita menggunakan bahasa Sunda jadi bahasa 32 seorang berhak untuk mengembangkan bahasa tapi kita misalnya ada di Sumatera Sumatera mana misalnya Sumatera Selatan mampu gak nah kata Bapak itu kita biar aja pakai bahasa Indonesia gak apa-apa itu tanyain gimana kalimatnya harus nyambing gak apa-apa kita belajar terus tempatnya dimana Pak tempatnya itu dimana di aula atau di kantor atau di rumah Bapak ini rumah Bapak kan besar gitu diajak silaturannya apa gimana harus pertama itu harus tahu situasinya itu seperti apa gak mungkin lah saya yakin banget gak mungkin lah langsung ujung-ujung ngasih sosialisasi gak mungkin harus kenal dulu kenal dulu dengan cara orang di situ kalau kita gak kenal dengan tempat kita berada di situ jangan-jangan dibilang kalau bahasa kamu itu sungguh banget mentang-mentang mahasiswa nyolot tau udah ini nanti Bapak itu yang memperkenalkan ini mahasiswa dari para mahasiswa di Kipak sambil belajar gitu aja sambil belajar yaitu mungkin materi bisa dapatnya dari mana mungkin dari dia kuliah dapat materi ini untuk memberikan sedikit yaitu untuk masukkan bagi kita tentang tentang korupsi yang gak apa-apa sebelumnya kamu minta maaf dalam pembelajaran saya rasa bukan di korupsi aja bukan terkait dengan korupsi aja termasuk juga di obat gak mungkin kamu ngeucuk-ngeucuk langsung ke sana itu jelasin gak mungkin kamu tanya dulu situasinya bagaimana berapa kemudian penyakit apa yang banyak di daerah ini misalnya penyakit yang banyak di situ misalnya seperti anak-anak kurang gizi gak mungkin kamu bahas tentang darah tinggi yang nyambung ya kan harus tahu dulu cari dulu informasinya dimana cari informasinya yaitu mungkin di puskesmas saya rasa seperti itu sama cari informasi di puskesmas masalah apa gitu ya kalau yang berkaitan dengan sosialisasi obat penyakit yang paling banyak kok apa misalnya kulit gata-gata nah cari penyebabnya kok apa apa ke air ya misalnya airnya asin sehingga kulitnya kering ya cari dulu gak sampai belajar sambil mikir gitu memang gak ada di buku belajar tinggal mikir aja gitu itu mikir aja sendiri apa gitu mancing-mancing aja pikiran itu enggak aja temenmu jangan berpikir ya kita kan bawa bawa atas nama atas nama apa bawa atas nama sekolah bawa atas nama institusi ya sama coba ini sekarang kalau di negara ya atas nama rakyat masalah minyak goreng masalah minyak apa mau seriode ketiga atas nama rakyat rakyat jadi lo lucan orang rakyat mana yang dukung lo saya kan baca ya baca komentar orang gitu ya masalah minyak goreng pakai atas nama rakyat rakyat mendukung tiga kali prode jadi kemana-mana nih apa mendukung tiga kali prode ada komen kan rakyat mana yang mendukung lo rakyat mana layar yang gak kelihatan layar ini apa gundorowo kan gak enak kan begitu ini sama kita bawa atas nama sekolah yang jelas atas nama sekolah apa yang kita bawa itu nama baik dengan kejadian yang yang kemarin saya baca sekarang kan naik gula kemarin masalah minyak sekarang masalah masalah gula kemudian yaitu dengan menggunakan mobil mobilnya itu pendukungnya ya pendukung Jokowi tiga priode nah jadi rame orang siapa yang dukung lo gak ada yang dukung lo masyarakat mana rakyat mana jadi saya terpanjang ke situ nah jadi tentang ini kan fokusnya keropsi ya sama aja saya rasa nanti kamu sosialisasi tentang obat banyak dulu obat apa yang sering pakai gak bisa ngujuk-ngujuk berapa jumlah keluarganya tau latar belakangnya latar belakang ekonomi apa gitu harus kerjasama gak bisa kita sendiri jadi dalam hal ini kalau yang berhubung KKN itu kita juga bisa menyelesaikan diri dengan masyarakat gitu jadi biasanya dibagi-bagi tugas di bagian apa nanti bagian ngajar bagian ngajar apa mungkin di agama ngajar di sekolah ini bagian teknik teknik apa misalnya di kooperasi ada masalah apa misalnya yaitu Bapak di tempat itu ada beberapa mobil apalah segitu berarti ini bagian orang teknik dibagi-bagi digabung jadi satu nah diingat Ibu tentang sosialasi jadi ada peranan peranan yaitu yang berkaitan kamu sendiri sebagai mahasiswa punya peranan yaitu terhadap yang menunjukkan perilaku pendidikan anti-coronsi ngapakai nilai nilai yang mana yang cocok yang delapan itu ya yang cemilan itu nilai mana coba misalnya kamu KKN nilai mana yang cocok kamu ambil itu sebagai preventive nilai apa kira-kira tinggal kembangkan dari daerah yang itu ya udah semilan kan ada nilai itu nah sembilan ditambah dengan hemat jadi lihat dulu kasusnya tentang apa gitu ya atau kamu gabung tentang disiplin kerja ya ya tinggal kamu yang mengembangkan pemikirannya atau yang berhubungan dengan ini apa tanggung jawab kan ada 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 simulan ya atau hemat ya tinggal dicocok-cocokin ya masukin nilai itu ya tinggal kamu kembangkan pemikirannya yang pertama yaitu kejujuran yang paling level yang tinggi yaitu kejujuran integritas nah yang lainnya itu yaitu berkaitan dengan penyesuaian dengan kejujuran gitu nah ada tanya enggak tanya enggak eh ya ada tanya enggak ini lihat di bawahnya korupsi yang terjadi di Indonesia sangat mengkhawatirkan berdampak buruk luar biasa ya sedih kehidupan menghancurkan sistem perekonomian ya gimana menghancurkan sistem perekonomian Anita Rahman ampun deh kita urus-urus yang gini aja eh Tegu kamu lagi dimana kamu lagi dimana di kerjaan mau di pusat kalau saya kalau dikasih ini ya dikasih opsion kerja sambil zoom atau kamu kuliah kuliah datang ke kampus gitu mana yang enak ya sih mi ya kerja pakai zoom nah kalau normal yaitu datang ke ikipa kampus ikipa kuliah mana yang enak susir yang mana kamu kuliah yang enak ya ya bu kamu lagi ngapain ya iya bu nih kamu lagi di jalan apa lagi ngapain itu lagi di pusat bu ya 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 eh dia dia ayo Indah Kutatia empat kali ini saya panggil sampai enam kali saya panggil saya Alvan ya Indah Kutatia ya Bu kamu lagi ngapain nak lagi ngapain jujur kerja kenapa Bu kamu kerja ya Bu lagi nyerahin obat bentar ya Bu ya ayah dia Masari dah seterima belum ayah dia dibaca itu di sini jangan seperti ini ya pencetanya ini kenapa kamu gak buka ini kamera saya takut Bu kalau Ibu nanya Ibu sering nanya gitu jangan takut ngapain takut jadi dimasukin terus lihat di sini nih buka materi itu korupsi yang terjadi di Indonesia sangat mengkhawatirkan berdampak buruk luar biasa seluruh sendi kehidupan menghancurkan sistem perekonomian ya gimana itu menghancurkan sistem perekonomian kalau gak bisa menghancurkan sistem perekonomian yang di demokrasi aja atau politik ya tinggal pilih aja itu kan ada menghancurkan sistem satu perekonomian ya satu ya demokrasi dua politik tiga ya tiga kemudian hukum ya empat ya kemudian di pemerintahan ya ada berapa tinggal kamu pilih yang mana ini ada di pemerintahan atau di politik atau di perekonomian menghancurkan makanya yaitu korupsi itu dikatakan crime crime ya crime crime all crime ordinary ini tulisannya saya gak tahu ini bahasa Inggris crime kan kejahatan crime itu kan kejahatan yaitu ordinary biasa O-R-D-I-N-A-E-R-I ordinary jadi kejahatan luar biasa kejahatan luar biasa itu apa ya tadi menghancurkan ya menghancurkan semuanya semua ini nih kamu ambil dari segimananya bidang hukum juga bisa pemerintahan bisa kita ambil gimana contohnya apa di fasilitas bisa ini anak-anak sempera kanal Kita di demokrasi, kita di politik, pada semua itu, perjahatan luar biasa. Ya, gimana cantanya? Ya, Sil. Belum ini? Bersiap perekonomian. Ya. Kalau dangkai di pemberbangsa dan negara kan yang terjadinya koruptor itu memperkaya diri sendiri. Menghancurkan sistem perekonomian. Bersiap perekonomian. Bersiap perekonomian. Bersiap perekonomian. Kalau di samping, ada dana untuk panggungan masyarakat, kemudian dana tersebut dikorupsi, sehingga harusnya itu dibagikan ke masyarakat yang membutuhkan malah tidak dibagikan malah dikorsi dananya berarti itu menyebabkan kemiskinan yang terjadi secara terus-menerus itu perekonomian pun kemiskinan ya iya menyebabkan kemiskinan terjadi secara meracalela ya, berada dari itu Pak, menghancurkan sistem perekonomian ini kalau dimasukkan ya dimasukkan yang masalah sekarang itu termasuk enggak menghancurkan sistem perekonomian masalah minyak kemarin termasuk enggak itu termasuk Bu yang masuknya itu oknumnya ya oknum ini kan oknum itu yang karena dari masyarakat itu sendiri dari masyarakat itu sendiri itu adanya kekhawatiran kekhawatiran terlalu berlebihan kemudian ya itu terlalu berlebihan ya kekhawatirannya sehingga kadang butuh di rumah itu cuma dua tapi dia beli empat ya beli empat kan nah kalau misalnya itu ada seratus orang seperti itu semua atau berapa lima ratus orang boleh seperti itu semua yang lain enggak kebahagiaan enggak kebahagiaan terus yang jadi ini yang apa yang apa nih yang jahatnya lagi nih dari dari kita sendiri ya dari masyarakat itu sendiri adanya kekhawatiran terlalu berlebihan nah kesempatan bagi bagi oknum apa kesempatannya yaitu penimbunan ya penimbunan dari minyak gitu ya gimana coba selamat menikmati terima kasih terima kasih terima kasih demokrasi ya setia kalau demokrasi korupsi itu menghancurkan semuanya tadi yaitu yang berkaitan dengan perekonomian sekarang berkaitan dengan demokrasi ya gimana ya gimana nih kalau demokrasi bisa kamu koreksi salah apa benar misalnya di tempat kerja ya tempat kerja kan nah kamu punya ini punya apa ya punya partisipasi ya ada kepedulian terhadap berhubungan dengan berhubungan dengan korupsi ini kamu tahu banget itu temanmu sendiri itu melakukan perbuatan korupsi nanti laporan duit-duit ya kita nyemungjiin barang gitu atau laporan yang gak benar kamu tahu ya yang dilakukan nih ya seperti itu terus hak demokrasimu dimana ya kan punya hak demokrasi ya penyampaian ya mana yang dikatakan demokrasi penyampaian bahasa kamu sama temenmu nah kalau misalnya ya dalam lingkungan tempat kerja itu tidak boleh memberikan pendapat bak arti yaitu memaksikan demokrasi ya nah demokrasi terus satu lagi apa itu ya cari pak politik coba ya coba politik apa ya selamat menikmati Ya, politik. Korum sih terjadi. Ambil anjang, setakut-setakut yang terjadi pada berapa itu? 2019 ya. Yang terjadi pemilu dulu kan. Rame kan. Ya, itu terjadi secara masif. Yang dulu korupsi. Kemudian ya itu sampai ke Mahkamah Agung. Benar enggak? Ya, benar enggak? Ya, diduga yaitu melakukan korupsi dari bawah, dari tingkat daerah, sampai ke tingkat pusat. Itu terjadinya yaitu perbuatan korupsi. Yang dulu kamu ingat enggak di DPR dulu? Sampai demo, ya DPR enggak punya suara, maksudnya diem aja terhadap pemilu. Mak-mak sampai ini ngamuk dulu. Kamu enggak ingat? Apa kamu enggak nonton berita sih? Nah, itu kan korupsi yang dilakukan itu. Nah, itu berhubungan politik. Terus, apalagi ini, sistem hukum. Kalau sistem hukum itu ya udah sering, saya akan melihat ya itu, yang terjadi ya itu kalau digambarkan itu, digambarkan itu kadang berat sebelah ya, kalau gambar timpang itu berat sebelah. Kalau yang tumpul ke atas atau tumpul ke bawah? Yang sering kamu dengar. Tumpul ke atas atau tumpul ke bawah? Tumpul ke atas, Bu. Ke atas itu siapa? Ke pemerintah. Pokoknya ingat aja, kalau ke atas itu yang berkaitan dengan status. Status sosial. Kalau ke bawah itu statusnya bawah. Itu mana yang terjadi korupsi? Wala alam ya, tapi dari yang pernah yang dibaca itu, misalkan ya itu naik ke mana, misalnya dari yang mana nih. Dilempahkan ke kepolisian, dari kepolisian yaitu kejaksaan. Nah, dari kejaksaan itu di situ. Saya enggak tahu ini apa benar-benar gak. Ya, mungkin benar ya. Dari kejaksaan itu ada permainan. Nanti dilimpahkan ke mana? Ke pengadilan. Nah, mungkin di pengadilan juga ada permainan antara jaksa dan, jadi hukumannya jadi ringan. Pakai apa? Ya, itu pakai uang. Tinggal transfer aja berapa? 10 juta, 20 juta tinggal transfer. Pinter-pinter lah gimana orang hukum. Ini kan termasuk yang berkaitan dengan korupsi. Itu banyak banget yang korupsi itu. Yang terjadi di ini. Itu penegaknya ya. Itu penegaknya. Belum kasusnya. Kasus yang itu yang berkaitan dengan korupsi. Lihat aja di KPK itu. KPK itu bertumpuk. Tentang kasus-kasus korupsi itu banyak banget. Dan lagi yang beran tahun 2021 sampai data hilang. Bingung saya lihatnya itu. Kok bisa datanya hilang? Yang tahu saya pernah saya dilihat di pengadilan itu. Itu data-data itu masuk. Di susun rapi. Kemudian ya itu dikasih nomor. Kemudian dimasukin ke mana itu. Keperustakaan. Berbentuk keperustakaan. Semuanya udah rapi. Tapi kok bisa hilang gitu. Kan datanya. Ini jelek banget. Kalau data hilang itu berarti ada permainan. Supaya tidak diposes. Udah. Udah tanyaan enggak? Udah tanyaan enggak? Ini saya ulangi lagi. Untuk pelajaran seperti ini ya. Pelajaran kemarin. Pelajaran pelahat Pancasila. Kemudian ya itu pelajaran seperti ini. Itu dua. Yaitu teori dan terapan. Ini saya ngasih teori. Supaya kamu terapkan. Kan dua kan. Teori dan terapan. Dan apa ya. Membacanya itu jangan di situ aja. Yaitu sebelumnya itu membaca dulu. Biar nyambung. Biar nyambung gitu. Ya misalnya apa. Kamu mau kerja. Ya malah namanya. Kamu kan harus bekerja keras. Duit dapat. Kuliah dapat. Kalau enggak ada duit. Kamu bisa kuliah. Yang utama itu apa. Duit. Namanya sekarang itu banyak kok orang pintar. Orang pintar banyak. Tapi enggak mampu. Enggak mampu untuk kuliah. Nah kamu dikasih kesempatan. Kerja sampai kuliah. Alhamdulillah. Tapi jangan diiniin. Maksud saya itu jangan misalnya seperti jom. Enggak buka itu kebangetan. Dari orang 20. 20 misalkan yang hadir. Yang buka cuma dua orang. Sudah. Tujuh orang aja buka. Sudah enggak apa-apa. Nih. Kuliah sambil cari duit. Enggak ada duit. Kamu enggak bisa bayar. Nah jangan disiasiakan. Seperti itu. Kamu kan dalam proses. Enggak langsung jadi. Proses. Sabar. Kuat mental. Ikutin mata kuliah. Tertanyaan kayak ini. Terus yaitu. Baca. Untuk pelajaran seperti ini. Yaitu. Bisa di. Apa ya. Bisa di update. Update berita gitu. Bisa dikaitkan. Nah kalau tingkatanmu. Tingkatanmu bukan mengapa lagi. Bukan membaca lagi. Tapi tingkatanmu sudah tingkatan mengevaluasi. Menganalisa. Kalau menganalisa itu. Dia bisa menghubungkan satu komponen dan komponen lain. Tanya saya ambil contoh. Gini. Saya ambil contoh. Dalam keluarga itu. Bapaknya dosen. Ibunya dosen. Keluarannya yaitu S2 semua. Maksudnya saya itu keluarnya itu. Orang tuanya keluar dari negara luar semua. Dari Amerika. Dari Inggris. Anak yang pertama sama. Kuliahnya di negara lain. Berhasil. Anak yang kedua juga berhasil. Sama gitu. Nah terus anak yang ketiga. Nah. Gak ada yang lengkap. Maksud saya itu di keluarga itu. Gak ada yang sempurna satupun. Anak yang ketiga. Bodoh enggak. Tapi. Udah berulang kali gak naik. SMP gak naik. Ya. Di SMK juga gak naik. Enggak bodoh. Nah. Dalam hal ini bisa kamu menghubungkan. Apa penyebabnya. Bisa kamu ambil dari yaitu. Terpestik dari orang tua. Ya. Karena orang tua sibuk. Atau kamu lihat dari. Anak itu sendiri. Tidak punya semangat. Jadi bisa. Bisa apa ya. Bisa. Dari sudut pandangan mana aja. Jadi jangan salah. Jangan salah. Misalnya apa. Anak itu bodoh misalnya ya. Tidak mau belajar. Langsung kamu menjas. Menjas apa. Bapaknya sibuk sih. Maknya sibuk. Apa sih gunanya S2. Anaknya aja. Terlantai jangan njas dulu. Kita tahu dulu. Masalahnya apa di dalam. Jadi jangan menilai orang itu langsung ngejas begitu. Ngejas orang yang gak tahu masalahnya apa. Ya kita harus tahu. Jadi bisa menghubungkan komponen ini dan komponen lain. Itulah mahasiswa. Jadi kalau yang pintar-pintar kalian itu. Ya seperti Rocky Grong itu bukunya gak satu. Banyak. Nah kamu. Kamu kan bekerja. Kalau gak ada buku. Sudah tinggal kamu yang kasih materi itu. Baca gitu. Ada pertanyaan gak? Kalau gak ada saya atin. Selamat menikmati. 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 kurang jelas bu kayak ada geres gitu masih udah lebih baik udah lebih baik Oke baik ya semuanya bismillahirrahmanirrahim materi hari ini tentang ujian kitas nasional ya jadi minggu lalu yang saya sudah jebarkan materi kita adalah identitas nasional dan falsafah Pancasila jadi sebenarnya materi untuk mengini adalah identitas nasional dan falsafah Pancasila mengapa materi identitas nasional ini dikaitkan dengan falsafah Pancasila ya nanti kita bisa temukan jawabannya identitas nasional dikenal juga dengan identitas bangsa identitas biara ya dalam istilah asing disebut political genetic secara asal kata etnologis identitas nasional untuk kata identitas itu sendiri artinya adalah ciri-ciri tanda-tanda jati-ciri yang dihubungi oleh seseorang pribadi dan tetap pula kelompok yang dihubungkan dengan beberapa bentuk identitas jadi kata identitas sendiri itu merujuk tidak hanya pada sosok pribadi ya jati-diri seseorang tapi juga bisa menekat pada kata ya kelompok ya jadi identitas itu banyak wujudnya yang dibahas hari ini ya identitas nasional nasional sendiri secara etnologis artinya bersifat kebangsaan berkenaan atau berasal dari bangsa sendiri meliputi suatu ini menurut KBBI Kamus Besar Bahasa Indonesia kalau kita bicara identitas pribadi ya yang kaitannya dengan warga negara kita kenal dengan satu tanda penduduk saya rasa disini mahasiswa semua sudah punya tanda penduduk sekarang yang dimiliki adalah bentuk elektronik ya elektrik elektronik ya artinya ada chip di dalam KTP Anda gitu betul kita sebutnya IKTP kalau dulu saya sempat mengalami bukan IKTP jadi KTP yang tidak ada chipnya itu ya bukan IKTP KTP dulu itu yang namanya KTP ketika orang berpindah ke tempat ya misalnya orang Jawa tuh ketika dia datang ke Jakarta menerima nasib ya lama-lama mereka membuat KTP lagi jadi terkadang KTP itu lebih dari satu padahal identitas di dalamnya adalah orang yang seorang dengan badannya IKTP identitas seseorang itu hanya boleh diwakilkan satu KTP jadi satu KTP KTP nasional satu identitas IKTP jika kita jika kita waduh cuma KTP sekarang kalau mau berpindah domisili tinggal kita lapor saja ke lurus tempat otomatis nanti IKTP kita diproses perubahannya 5 apa yang berubah alamannya saja komisinya saya pindah RT saya pindah alaman pada cuma beda RT kenapa harus kita lakukan itu agar satu yang berkaitan dengan misalnya pembelian umum ya berkaitan dengan seksus ya itu bisa ter apa namanya organisir dengan baik jadi tidak ada tuh yang namanya seperti beberapa waktu lalu ya katanya ada pemilih siluman ya ada saja yang bisa memilih di dua tempat punya hak suara di dua tempat karena mungkin dia pernah berpindah domisili sekarang tidak bisa kalau setahu saya kalian berpindah tempatmu harus lapor ya lapor dan ya tadi ya apa KTP kalian bisa jadi berubah ya untuk alaman gitu ya kita lanjut di sini ada NPWP sudah tahu ya NPWP itu kan nomor pokok wajib pajak ada yang belum punya mungkin ya terutama yang sudah memiliki pendapatan ya seharusnya sih punya ini ya NPWP ya wajib ya nomor pokok wajib pajak baik kita kembali ke konteks identitas nasional tadi ya jadi dapat disimpulkan identitas nasional itu apa kalau secara etimologisnya tadi adalah jati diri tanda-tanda ciri-ciri yang berkaitan dengan kebangsaan ya identitas nasional adalah ciri-ciri atau karakteristik perasaan keyakinan tentang kebangsaan yang nah karena ini karakteristik yang membedakan bangsa Indonesia dengan bangsa lain jadi apabila bangsa Indonesia memiliki identitas nasional maka bangsa lain akan dengan mudah mengenali dan mampu membedakan bangsa Indonesia dengan bangsa lain kita misalnya ya berdekatan dengan negara Malaysia ya dengan identitas nasional yang kita miliki seharusnya dengan mudah bangsa lain ya bisa membedakan mana bangsa Indonesia dan mana Malaysia dengan identitas nasional itu ya oke kita lihat lagi disini disini ya identitas nasional sebagai karakter bangsa apa sih karakter ya karakter adalah berasal dari bahasa latin karakter karasein atau karaks dalam bahasa Prancis karakter dalam bahasa Inggris karakter kayaknya sih agak beda ya pengucapannya ya gak agak beda ya kayaknya memang beda gitu ya dalam arti luas karakter ini berarti sifat kejiwaan ahlak budi pekerti tabiat watak yang membedakan seseorang dengan orang lain ya kita disini ya sama-sama manusia tapi setiap manusia yang ada disini punya karakter yang berbeda-beda ya dari segi apa kejiwaannya ahlaknya budi pekerti dan tabiatnya ya ya ini menurut tim nasional bangsa pendidikan keluarga negara tahun 2009 selama 27 ya nah kalau karakter bangsa berarti apa ya tabiat atau watak khas bangsa Indonesia yang membedakan bangsa Indonesia dengan bangsa lain ya jadi kita apa apa namanya di mata bangsa lain memiliki karakter yang tidak dimiliki oleh bangsa lain hanya bangsa Indonesia saja yang memiliki sehingga itu menjadi pembeda ya kalau kita menilai bangsa lain orang Korea dengan orang Jepang bisa gak kamu membedakan yang Korea dan yang Jepang halo bisa tidak mereka punya karakter beda tidak Anda bisa gak membedakan mana yang apa Jepang dengan Korea bisa tidak Korea mana Bu Korea Selatan deh bisa tidak Anda membedakan saya tanya halo dari segi apanya dari apa dari segi apa Bu bedanya dari apa dari apanya pertama dari segi segi apa bahasa bisa bahasa dong ya pasti ya beda kemudian dari segi apalagi nah kayaknya lebih ke bahasa aja di bu Soerong muka nya 11-12 ibu maaf ya aku suara ibu gak ada kalau begini kedengaran kedengaran ibu ya kalian sebenarnya bisa belajar ya karakter bangsa lain melalui film ya jadi bukan hanya belajar alur cerita fiksi saja tapi kalian bisa lihat ya budaya mereka kalau orang Jepang itu seperti apa perkembangan yang ada di Jepang yang berkembangan Korea kalau lihat ada kesempatan ya budayanya yaitu teknologinya yang maju misalnya ya tapi karakteristik orangnya berbeda kemudian orang Indonesia dengan orang Vietnam kadang orang Indonesia itu kalau di mata orang Amerika itu mirip-mirip fisiknya tapi kamu mau gak bisa katakan sama Indonesia dengan Vietnam oh beda dulu nah kan gitu pasti tidak tahu kan ya kita punya perbedaan kok bu identitas bangsa kita dengan Vietnam ya dengan Thailand misalnya secara fisik sama-sama di Asia tapi kita punya perbedaan itu adalah karakter bangsa kita menurut Max Weber cara yang terbaik untuk memahami suatu masyarakat adalah memahami tingkah laku anggotanya dan cara memahami tingkah laku anggota dengan memahami kebudayaannya ya jadi sekarang yang sedang viral apa Mandarika ya kan banyak orang berdatangan orang dari luar berdatangan ke Indonesia mungkin mereka tadinya bisa melihat identitas bangsa kita karakteri bangsa kita hanya dari luar dari negerinya sendiri ketika mereka datang ke Indonesia mereka baru tahu begini ternyata ya Indonesia begitu ramah bahkan kamu lihat seorang juara GP mengucapkan rasa terima kasihnya pada seorang karyawan hotel bernama Risman sebutkan televisi karena dia banyak membantu ya urusan atau keperluan yang si juara tersebut saat di Lombok coba terbayangkan artinya dari situ sudah terlihat bahwa anggota masyarakat yang bangsa Indonesia terutama di Lombok adalah orang-orang yang ringan membantu ramah itu bagi dari identitas bangsa kita yang mungkin tidak bisa didapatkan di bangsa lain nah mungkin saya katakan mungkin ya itulah yang jadi karakter jadi mengetahuinya dari karakter satu lagi ini misalnya yang sedang viral lagi ya yaitu pawang ya nonton nggak bawang hujan ya bagaimana menurut kalian ini pro dan kontra ya ya kan ada yang merasa bahwa itu jadi menurunkan nilai momen terbaik dari CP ya motor ada yang yang mengatakan itu ah wajar memang seperti itu Indonesia apakah kalian merasa bahwa pawang hujan itu adalah sesuatu yang tidak biasa di Indonesia saya rasa biasa ya beberapa orang ya mungkin di sekitar kita kadang yang menggunakan pahawang hujan itu jika akan menghadapkan sebuah acara begitu ya kalau itu dibenturkan dengan salah satu kepercayaan misalnya umat muslim ya memang tidaklah bisa gitu ya di sejalankan dibenarkan tapi itu adalah bagian di budaya yang kata orang itu primitif hujan kok pakai pawang gitu kan tapi itu adalah bagian dari yang dipercaya oleh sebagian masyarakat Indonesia nah itu bagian dari karakter kita jadi kalau usahanya memang lucu sih saya lihat ya Allah itu ngapain si pawang hujan keliling-kelilingnya sampai banyak yang apaan sih tapi sebenarnya itu adalah bagian dari apa yang terjadi di bangsa kita tidak bisa kita bilang oh bukan nggak ada di Indonesia pahawang hujan nggak bisa kan memang ada kan ya ada momen nggak hanya jipin mungkin turnamen golf cuman bayangkan ketika ada turnamen golf tiba-tiba hujan yang belum kemana itu halnya ya jangan 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 itu akan katanya ada pawang hujan juga loh iya tapi memang tidak ditampakkan saya merasa apa yang tadi ditampakkan oleh pawang hujan itu memang adalah bagian dari pertujukan kalau saya rasa sih memperlihatkan bahwa inilah Indonesia gitu ya walaupun muslim terbanyak ya dibaksa kita tapi hal-hal seperti itu masih dipercayai oleh sebagian orang gitu ya jadi ya pro dan kontra itu pasti ada itulah negara Indonesia ya beragam mempendapatkan memang beragam kepercayaan asal tidak kita benturkan ya sehingga menimbulkan apa konflik atau perdebatan oke kita lanjutkan di sini sudah ini ya lanjut oke sebelum kita masuk identitas sebagai pembentuk negara saya ada sebuah pertanyaan dua ya dua pertanyaan untuk ada berapa jumlah mahasiswa wah kok ada pertanyaan sih Bu Bu Sita ya semuanya kan jadi saya memutuskan supaya mantap kuliah saya tidak senyi sendiri yang senyap gitu ya saya ini ada satu suara dua suara tiga suara yang berani gitu ya yang dengan percaya dirinya mengungkapkan pendapat ini bukan benar atau salah ya penilaian dari saya tapi bagaimana proses anda berpikir dan mengungkapkan pendapat yang saya nilai setiap pertemuan akan ada gitu ya nah untuk malam ini karena partisipan atau kelas ini ada berjumlah 28 jika saya hitung itu 10 pertemuan ya dikurangi presentasi dan kemungkinan 10 pertemuan berarti 1 pertemuan mungkin sekitar dua atau tiga mahasiswa yang akan menjawab pertanyaan saya oke apa pertanyaannya tadi saya sedikit menyinggung tentang pro dan kontra yang mengenai apa tadi tuh bawang hujan ya bawang hujan ya negara lain ada bawang hujan ya mungkin ada ya sebentar ya saya buka dulu absensi hari ini saya akan pilih dua atau tiga orang tiga orang mungkin ya pertanyaannya gampang kok ya ya jadi identitas sebagai karakter bangsa nanti saya sampaikan itu ya karakter bangsa pertanyaannya adalah bagaimana sifat identitas nasional itu dilihat dari karakter bangsa itu bagaimana sih sifat identitas nasional menurut anda terus bagaimana sikap kita terhadap identitas nasional itu sendiri ya pertanyaannya itu dua tapi menurut saya bisa dijadikan satu jawabannya ya saya mulai pertanyaan untuk biah ayu primas seti ada tiga biah ayu ibu izin mohon maaf sedang di jalan bu oh sedang di jalan ijin oke kalau begitu saya pending ya di pertemuan sebuah baik ibu terima kasih saya baik karena di pending berarti yang akan menjawab adalah Anita Rahman ada Malapomanasari dan Muhammad Romli ya SF 212 B SF 212 B saya ulang kembali pertanyaannya menurut anda bagaimana sih sifat identitas nasional itu ya kemudian bagaimana sih seharusnya sikap kita terhadap identitas nasional Anita Rahman kemudian Lala Komalasari dan Muhammad Romli selamat dan sudah katakan tadi ya kalau kita mengaitkan karakter itu dengan kebudayaan adat istiadat ya artinya berarti identitas nasional seperti apa dengan keadaan kita yang negara kita yang pluralis ini beragam ya Bagaimana sih seharusnya kita sikap kita terhadap identitas nasional silahkan Anita Rahman enggak papa jawab saya menurut pendapat kamu sendiri Anita Rahman ada enggak Halo Anita Rahman tidak ada ya Halo Anita Rahman Anitta Rahman mungkin Malako malasari di maaf ibu sudah nggak ada pasien Oh iya iya Bu Bagaimana menurut malah kan menurut saya karena Indonesia mempunyai identitas yang banyak dalam contoh adat istiadat kebudayaan dan karakter kasu atau negaranya beragam sifat kita sebaiknya saling menghargai kemudian saling menghormati dan jika ada suatu adat istiadat di suatu daerah walaupun berbeda kita harus saling membantu gitu Bu Oke baik terima kasih jawabannya Bilih sifat kita sifatnya menurut kamu beragam gitu ya identitas nasional ya oke nanti kita bahas tentang salah satu pembentuk identitas nasional kita awalnya yaitu identitas primer ya primordial kita bahas nah sekarang sekarang beranjak ke jawaban selanjutnya mungkin Muhammad Romli bisa menjawab sekarang atau bagaimana menurut kamu bagaimana sifat identitas nasional yang patut kita hargai karena karena menikmati banyak hal ya tadi ya kalau kata malak tadi keberagaman itu yang ada itu adalah bagian dari identitas yang artinya adanya identitas primer yang kita miliki itu adalah bagian dari identitas nasional yang patut kita hargai ya di keberagaman keberbedaan ya maka muncul yang namanya karena identitas identitas negara yaitu pinikat tinggal ikatan begitu ya kemudian kaitannya juga dengan ideologi ya persatuan Indonesia ya kalau dikaitkan dengan kepercayaan ketuhanannya Maha Esa ini timul karena yang keberagaman tadi gitu ya oke lanjut silahkan Muhammad Romli kok hilang dia tadi ada Romli Halo baik Amita Rahman ada pasien ya bisa menjawab memungkinkan nggak menjawab memungkinkan tidak menjawab Amita Rahman Muhammad Romli memungkinkan tidak menjawab Ayo silahkan Oh masih di jalan Anita mau jawab Oke silahkan Identitas nasional itu seperti jati diri bangsa yang menjadi pandangan hidup dalam mencapai cita-cita dan tujuan bersama bukan oke ya jadi identitas nasional adalah jati diri bangsa Indonesia yang menurut kamu itu justru adalah tujuan gitu ya tujuan yang harus dicapai oleh bangsa Indonesia boleh boleh sikap kamu bagaimana berarti dengan adanya identitas nasional ini bagaimana kamu menikapnya dengan apa menghargai dengan apa Halo Halo Anitta sepertinya Anitta sedang ada pasien saya lanjut mungkin karena Muhammad Romli sedang dalam perjalanan disini ada Yulita Mbak Yulita ya Bu silahkan Mbak Yulita kalau menurut saya Bu identitas nasional itu kayak jati diri bangsa kan ditambah lagi kita kan beragam suku ya Bu jadi tiap suku bangsa itu pasti punya kebiasaan dan kebudayaannya masing-masing nah kita kan juga berarti harus menghormati satu sama lain kebudayaan misalkan kayak orang Sunda orang Betawi orang Jawa itu kan pasti berbeda-beda Bu jadi menikapnya dengan mengakui keberadaan keberagaman tadi dan menghargai dan menghargai iya ya dan membentuk toleransi ya diantaranya ya oke baik kita lihat memang permasalahan yang terjadi di Indonesia itu akhir-akhir ini ya seperti itulah begitu ya jika ada sebuah ritual ya yang kaitannya dengan adat tertentu ada saja yang tidak setuju dengan hal tersebut ya mungkin dikaitkan dikaitkan dengan kepercayaan agak sulit memang yang bagaimana menyikapi itu menjadi sebuah hal yang wajar yang harus kita toleransi itulah uniknya Indonesia ya tapi sebenarnya identitas nasional ini bukan hanya bicara tentang itu sih banyak nanti ada dua hal jadi identitas nasional itu ada dua hal yang ada di dalamnya ya nanti di saya bahas nanti setelah saya bahas jawaban ya yang sudah disampaikan oleh teman kita tadi ya Anita Rahman Malako Marasa dan Milita terima kasih atas jawabannya oke oke jadi pertanyaan ini saya akan coba jawab berdasarkan teori yang ada ya jadi sifat identitas nasional karena tadi permasalahan-permasalahan itu sebenarnya tidak bisa statis saksi itu apa sih ya tidak bisa berubah ya tidak boleh diubah ya begitu aja tidak bisa identitas nasional justru bersifat dinamis ya kenapa terjadi itu karena selalu ada kekuatan tarik-menarik antara etnis sitas dan globalitas kalau kita bicara globalitas itu berarti apa apa berarti kaitannya dengan apa perubahan yang terjadi teknologi perubahan daya pemikiran masyarakat dan sebagainya itu globalitas dan akhirnya menciptakan watak yang dinamis selalu berubah dan membongkar hal-hal yang sudah ada sudah mapan ya begitu juga yang terjadi pada etnisitas nah etnisitas itu kan seperti kadang yang sudah ah ini dari dulu dan ini memang kita ada ya sudah ya itu itulah etnisitas sehingga kotaknya itu statis ya mempertahankan apa yang sudah ada secara temburu ya ada upaya fundamentalisasi artinya dijadikan sebuah dasar dan purifikasi dianggap itu sesuatu yang murni ya tidak bisa diubah apa yang terjadi ya ini tadi sifat identitas sosial itu bersifat bersifat dinamis tidak tidak bersifat statis dengan adanya tadi tarik menarik antara etnisitas dan globalitas ya saya akan berikan contoh ya dengan permasalahan itu jadi ada dua solusi ketika terjadi apa namanya sebentar kita tunggu aja dulu ya Terima kasih. 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 terima kasih.